BULU KETIAK Cara menghilangkan bulu ketia dengan cara permanen, untuk beberapa orang mungkin saja bulu ketia tidaklah permasalahan, tetapi beberapa orang yang lain berasumsi bulu ketia sebagai permasalahan yang cukup mengganggu rasa yakin diri terutama wanita. Tetapi, beberapa pria ada juga yang kurang suka pada ada bulu ketia ini. Bulu ketia adalah salah satu ciri seorang beranjak dewasa, umumnya pada saat puber, bulu ketia mulai berkembang serta makin hari jadi makin lebat. Serta pada beberapa orang, bulu ketia ini cukup mengganggu oleh karena itu menghilangkan bulu ketia juga jadi pilihan. Bulu ketia sendiri adalah rambut yang tumbuh pada daerah ketia serta mempunyai manfaat sendiri. Fungsi-fungsi dari bulu ketia ini salah satunya sebagai pelindung badan, ciri kedewasaan seorang bahkan juga bulu ketia diakui dapat menghindar kemungkinan kanker pe udara. Walau demikian, untuk ada yang tetaplah menginginkan menghilangkan bulu ketia, berikut ini bakal dibawa bagaimana caranya alami serta efisien untuk menghilangkan bulu ketia dengan memakai cara alami serta muden. Silakan dikaji dengan baik. Satu cara menghilangkan bulu ketia menggunakan cara alami. Cara alami menggunakan beberapa bahan tradisional yaitu salah satu cara yang banyak disukai lantaran beberapa bahan alami yang gampang diperoleh serta dapat juga dibuat dengan gampang. Bahkan juga sebagian bahan alami telah dipakai mulai sejak lama oleh beberapa pakar untuk menghilangkan rambut ketia tanpa ada mesti menggunakan cukuran. Cara menghilangkan bulu ketia dengan cara permanen berikut ini adalah cara alami yang diakui dapat menghilangkan bulu ketia dibarangi cara menggolah berbahan. 1. Menggunakan kunyit-kunyit sudah diakui mulai sejak lama untuk dipakai baik dalam penyembuhan ataupun perawatan badan. Bahkan juga beberapa orang India telah mulai sejak lama menggunakan kunyit sebagai bahan alami yang dipakai untuk bikin kulit sehat serta cerah. Kandungan anti-inflamasi serta antibakteri dalam kunyit dapat menyehatkan kulit. Di luar itu, perkembangan rambut dapat juga dihindari oleh kunyit ini, oleh karena itu cara alami ini dapat jadi alternatif untuk menghilangkan bulu ketia yang Anda punyai. Bahan 1-2 sendok teh kunyit yang telah dibikin bersih kulitnya serta dicuci bersih. Air seperlunya yang bakal dipakai sebagai kombinasi pembuatan pasta. Cara pemrosesan serta pemakaian A. Pertama haluskan terlebih dulu kunyit, lalu direndam di air serta digabungkan sampai membuat pasta. B. Lalu berikan pasta kunyit itu pada ketiak Anda serta digosok dengan cara perlahan-lahan menuju arah berlawanan dengan arah perkembangan bulu ketiak. C. Biarlah meresap sekitaran 1 pukul 4 jam hingga jadi kering. D. Paling akhir bersihkan pasta kunyit yang telah jadi kering itu dengan menggunakan air hangat. Pemakaian kunyit ini bisa digunakan untuk menghilangkan rambut ketiak yang belum cukup lebat. Jika bulu ketiak yang Anda punyai telah lebat dapat menggunakan cara alami yang lain. Dua, menggunakan papaya. Papaya mempunyai kandungan nutrisi yang cukup banyak, diantara faedah papaya yang cukup populer yakni bisa memperlancar sistem pencernaan badan manusia. Tetapi, dapat pula dipakai sebagai bahan alami untuk menghilangkan rambut pada ketiak. Papaya mempunyai kandungan papain yang berperan sebagai pencegah perkembangan rambut serta mematahkan folikel rambut. Bahan 1 buah papaya yang belum matang 1-4 sendok teh tepung terigu 1-4 sendok teh kunyit 2 sendok makan Minyak sawi 2 tetes Minyak atsiri atau lavender 4 sendok makan Gelidah buaya Cara pemrosesan serta pemakaian A. Campur semuanya bahan pada suatu wadah memiliki ukuran tengah, lalu aduk sampai tercampur serta cukup menebal. B. Lalu berikan bahan yang sudah digunakan. B. Gabung tadi dengan arah perkembangan bulu ketiak yakni dari bawah ke atas. C. Diamkan sepanjang lebih kurang 1 pukul 4 jamd. Lantas pakai kain yang bersih untuk bersihkan pasta yang melekat pada ketiak tadi lewat, cara digosokkan dengan berlawanan arah perkembangan bulu ketiak. E. Jika telah bersih, setelah itu ketiak dicuci dengan air dingin lalu biarlah kering. F. Ambilah baby oil atau minyak zaitun serta pakai untuk memijat kulit ketiak. G. Untuk memperoleh hasil yang cukup baik, perawatan seperti ini dapat dikerjakan 3 kali dalam 1 minggu serta tetaplah teratur lakukan perawatan ini lebih kurang 3 BLN. Terkecuali faedahnya untuk menghilangkan bulu ketiak, papaya juga dapat memutihkan kulit daerah ketiak yang menghitam serta membuatnya lebih halus. Tiga, menggunakan kapur sirih. Kapur sirih umumnya dipakai sebagai kombinasi orang dahulu kala untuk nginang atau kunyah sirih. Tetapi, diakui dapat juga menghilangkan rambut pada ketiak seperti yang diambil dari cara cantik net. Bahan 1 sendok makan kapur sirih 2 sendok makan air putih cara pemrosesan serta pemakaian A. Pakai 1 sendok makan kapur sirih lalu campur dengan 2 sendok makan air mineral serta aduk sampai rata B. Bersihkan ketiak terlebih dulu sampai bersih menggunakan sabun lalu keringkan dengan handuk C. Larutan kombinasi tadi lalu dioleksan pada daerah ketiak A hingga merata D. Diamkan sekitaran 1 pukul 2 jam E. Sesudah didiamkan, setelah itu ketiak dibikin bersih dengan menggunakan handuk hangat serta sabun sampai betul-betul bersih lalu keringkan. Perawatan ini dapat dikerjakan optimal 3 kali dalam 1 minggu sampai sekitaran sebulan. Bila perkembangan bulu telah mulai melambat jadi perawatan dapat dikerjakan dengan tidak sering dapat 1 minggu atau 2 minggu sekali. 2 Cara menghilangkan bulu ketiak Secara modern Walau banyak bahan alami yang dapat dipakai untuk menolong menghilangkan bulu ketiak, tetapi cara modern sudah pasti lebih cepat. Salah satu cara modern yaitu menggunakan alat pencukur rambut ketiak. Sudah pasti cara modern semakin lebih cepat serta lebih pas untuk ada yang mempunyai biaya yang cukup untuk kelakukan perawatan. Berikut ini adalah cara modern yang dapat digunakan untuk menghilangkan bulu ketiak. 1. Menggunakan alat cukur Mencukur bulu ketiak adalah salah satu cara modern sekarang ini. Aktivitas mencukur juga makin dimudahkan karenanya ada sebagian perlengkapan mencukur yang cukup mutahir. Berikut ini cara mencukur bulu ketiak. A. Pertama baiknya cermati daerah ketiak Anda, jauhi sistem mencukur bila ada luka di bagian ketiak. B. Pakai krim yang spesial dipakai untuk menolong sistem mencukur rambut atau bila tidak ada, Anda dapat menggunakan sabun umum. C. Basahi ketiak sampai rata. D. Supaya mempermudah waktu dikerjakan pencukuran, baiknya bulu ketiak digenggam menuju sisi tengah. E. Lalu kerjakan sistem pencukuran dengan menggunakan alat pencukur rambut yang tajam mulai dari sisi bawah sampai atas rambut ketiak. Ulangilah langkah pencukuran sampai rambut ketiak betul-betul besi. F. Jika berlangsung iritasi enteng akibat sistem mencukur, terlebih dulu keringkan kulit Anda serta berikan bedak bayi dengan rata. Dua, menggunakan laser. Laser adalah salah satu cara efisien untuk menghilangkan bulu ketiak. Tetapi laser populer dengan biayanya yang masihlah cukup mahal. Walau kaos yang dikeluarkan cukup mahal walau demikian hasil laser ini bakal bikin bulu ketiak hilang dengan cara permanen, hal semacam ini karena sebab laser bakal mematikan manfaat dari beberapa sel perkembangan rambut. Bila Anda betul-betul tertarik dengan laser ini, Anda dapat mencari info dengan berkonsultasi segera dengan dokter atau tenaga pakar. Tiga, menggunakan krim perontok terkecuali cara laser. Ada pula krim yang dapat bikin bulu ketiak tidak tumbuh lagi. Bila umumnya sesudah dicukur bulu ketiak bakal tumbuh lagi, tidak sama perihal jika menggunakan krim perontok. Walau type krim ini begitu ampuh, tetapi harga market krim ini cukup mahal. Tetapi Anda mesti waspada lantaran pemakaian obat-obat spesifik umumnya menyebabkan resikonya seperti terjadinya iritasi serta mungkin saja permasalahan yang lain. Anda dapat lihat menghilangkan bulu ketiak permanen, alami dan modern. Di atas adalah cara menghilangkan bulu ketiak dengan menggunakan bahan alami serta dengan cara modern menggunakan alat atau krim spesifik. Anda dapat pilih dari kedua cara di atas. Tetapi menghilangkan bulu ketiak mungkin saja bakal mengganggu manfaat dari bulu ketiak ini, hingga itu bergantung pilihan Anda, menginginkan menghilangkannya atau tetaplah memilih hara bulu ketiak yang Anda punyai. Terima kasih.